Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Sandi Pada kesempatan kali ini Ada yang bertanya Kepada saya yaitu namanya Dita Ramadhani Yaitu memberikan komentar Kepada salah satu konten video Yang saya buat yaitu cara Apa namanya Mengenkripsi atau cara mengunci Aplikasi di OPPO A3S Nah pertanyaan ini adalah bagaimana Cara mengganti kode tersebut Baik di OPPO A3S Atau OPPO yang lainnya Dan juga HP Realme Itu tersedia fitur yang namanya Enkripsi aplikasi Sehingga aplikasi Seperti WhatsApp, Instagram Atau apapun yang ingin kita kunci Maka bisa Memasukkan kata kunci Seperti ini teman-teman Nah ini artinya Apa namanya Aplikasi sedang di kunci Sehingga tidak bisa Sembarangan orang Yang tidak mengetahui Kata sandinya Itu membuka aplikasi tersebut Nah cara membuatnya Mungkin kalian bisa lihat video saya Yang ada di Pojok kanan atas ini ya Cara membuat Atau cara mengunci aplikasi Di OPPO A3S Nah pada kesempatan kali ini Kita akan membuat video tutorial Yaitu cara mengganti Kode sandi Pada enkripsi aplikasi ya Oke teman-teman Langsung aja kita mulai Tutorialnya Tapi Sebelumnya Saya mohon teman-teman Untuk klik tombol subscribe Yang ada di bawah video ini Klik tombol yang warna merah Baik terima kasih Langsung aja kita mulai Disini langsung kita buka Menu pengaturan ya teman-teman Kalian masuk ke menu pengaturan Yang ada di HP OPPO Atau Realme kalian Oke langsung dibuka Pengaturan ya Kemudian kalian masuk Ke sidik jari Wajah dan kode pas Kalian buka aja Kemudian disini ada Kode sandi privasi Nah kalian masuk ke kode sandi privasi ini Dik klik Masukkan kode sandi privasi Yaitu kode sandi yang digunakan Untuk mengunci aplikasi anda Sama ya Nah seperti ini Sudah terbuka Disini ada Matikan kode Pas Privasi Maksudnya pas itu Passport ya Passport Nah kalian bisa mematikan Atau menonaktifkan Kunci aplikasi tadi Bisa dimatikan Atau Kalian ingin ganti Kode sandi pribadi Yang tadi Yang sesuai dengan konten ini Yaitu cara mengganti Kata sandi Atau cara mengganti Pola Atau Mengganti Passport Gitu ya Intinya Mengganti kata kunci Untuk Enkripsi aplikasi ya Langsung aja diganti Kode sandi pribadi ini Diklik aja Nah selanjutnya Kita masukkan Kode sandi privasi Yang aktif Yang sedang aktif ya Maksudnya yang digunakan Nah kemudian Tetapkan kata sandi Privasi yang baru Kalian bisa menggunakan Kata sandi digit Seperti ini Kata Apa namanya Menggunakan angka Atau kalian bisa mengganti Dengan Sandi pola Terserah kalian ingin Pakai yang mana Disini saya ingin Pakai Kata sandi Yang biasa aja Maka langsung aja Kalian buat Kata sandi yang baru Misalkan 147 741 Misalkan ya Masukkan lagi Ulangi Nah seperti itu Itu artinya Apa namanya Kode sandinya Sudah diganti Nah tadi sebelumnya Yaitu 357 Sekarang saya ganti 147 741 741 Terbuka ya teman-teman Dan saya akan coba Ganti lagi Yaitu ganti menjadi Sandi pola ya Klik Masuk ke kode sandi privasi Masukkan Kode sandi privasi Yang aktif Kemudian pilih Ganti kodi sandi Masukkan lagi Kata sandi yang aktif Dan kemudian Tetapkan kata sandi privasi Buat yang baru Saya ganti dengan Sandi pola Nah seperti ini Saya ganti Sandi pola ya Oke Masukkan lagi Nah itu sudah Terganti teman-teman Kita langsung Buka aplikasi Whatsappnya Nah dia minta Memasukkan Sandi pola Dan berhasil Oke itulah tutorial Bagaimana cara Mengganti Kata sandi Atau Sandi pola Pada Enkripsi Aplikasi di HP OPPO Atau Realme Baik teman-teman Terima kasih telah Menyaksikan video ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Terima kasih Sudah nonton video ini Jangan lupa Untuk tekan tombol like Jika ada pertanyaan Atau Ide Saran Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Dan mohon Bantuannya Untuk tekan tombol subscribe Tombol yang warna merah Yang ada di bawah video ini Terima kasih Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton